Baik, antum itu kalau hijrah, totalitaslah. Artinya apa? Hijrah itu tidak harus pindah tempat. Berubah dari yang tadi setengah-setengah menjadi utuh, hijrah. Dari yang malas menjadi rajin, hijrah. Baik, antum itu kalau hijrah, totalitaslah. Artinya apa? Hijrah itu tidak harus pindah tempat. Berubah dari yang tadi setengah-setengah menjadi utuh, hijrah. Dari yang malas menjadi rajin, hijrah. Dari kita yang tadinya tidak sempat sekarang. Itu hijrah. Maka coba buka An-Nisa ayat 100. وَمَيْ يُحَجِرْ فِي سَبِّلِلَا يَحْجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغُمَ مْكَسِّرَ وَسَعَةً Coba dibaca. Ini janji Allah ini. 4 ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah. Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini. Tempat hijrah yang luas. Dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya. Dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian kematian menimpanya. Sebelum sampai ke tempat yang dituju. Maka sungguh. Pahala yang telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah maha pengampun. Maha penyayang. Tuh. Jadi hijrah itu harus pindah tempat. Dari yang malas dirajin hijrah. Dan janji Allah. Disiapkan surga. Disiapkan bumi Allah yang luas. Disiapkan apa? Rizki yang berkah. Melimpah di muka bumi. Maka jangan. Ailah hijrah yang totalitas. Kalau hijrah jangan tanggung-tanggung. Yang totalitas. Yang separuh-separuh. Suhu utuh. Sebagaimana perintah Allah di surat Al-Baqarah. Satus 8. Apa? Kuliah Iyudadina Amnu. Udekulu. Fisilni. Kavar. Yang utuh. Yang utuh. Yang separuh-separuh. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini saya waktu. Saya kasih waktu 10 menit. Ada 10 menit. Saya tawarkan 10 menit ini. Siapa yang mau nambah materi. Silahkan duduk sini. Saya tak duduk bawah. Atau ada yang mau kita diskusikan. Silahkan. Boleh surat. Boleh langsung tanya. Ada. Ada. Dan insya Allah nanti di akhirat. Allah kumpulkan kita dengan kekasih-kekasihnya. Allah jumpakan kita dengan Rasulullah. Itulah kesuksesan yang besar. Ketika kita mati dengan menembut nama Allah di besar kita. La ilah illallah.